Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog Tarakan memastikan, pihaknya telah berupaya keras untuk memantau peredaran berasnya. Itu disampaikan seiring tangkapan polisi tentang oplosan beras bulog. Kepala Perum Bulog, Seri Budi Prasetyo menyatakan, sebelum penangkapan, pihaknya telah menemukan indikasi mencurigakan di sejumlah lokasi. Dari temuan itu, Bulog berencana untuk melakukan razia dengan melibatkan berbagai pihak. Namun sebelum niatan tersebut terwujud, polisi sudah mengungkap pengoplos beras di kawasan beringin Selumit Pantai. Kalau monitoring kan kita akan harus ke lokasi. Di sana untuk monitoring sidak bersama-sama tim TPID, besok Jumat ada sidak. Nah untuk mandi bulog, setelah belum kejadian ini, kami sudah melakukan monitoring. Pada tanggal 31 itu, kami melakukan monitoring sejumlah 20 titik. Jadi kita review kembali pengecar-pengecar SBHP ini, kita review kita titiknya di mana, fotonya seperti apa, kita review. Nah, di tanggal, kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 ada kejadian itu. Nah ini kami memang berupaya tetap jangan sampai lah hal-hal seperti ini. Ditarakan terdapat 98 pengecar beras yang menjadi mitra bulog. Carat menjadi mitra adalah badan usahanya terdaftar resmi dan memiliki surat pengesahan dari perubulog. Wajib mengisi surat pernyataan yang diantara isinya tidak boleh mencampur atau mengganti kemasan dan tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.